halo 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 semuanya sudah masuk ya Hai jumpa lagi dan balik lagi dengan aku ekawati Agustina disini Hai semuanya apa kabar Oke kita akan membahas untuk Zodiac Virgo ya untuk Sun Moon Resik and Venus di bulan April 2023 ini ya apinya udah mau selesai ya maaf ya karena kemarin masih ya aku dalam suasana yang tidak kondusif ya karena kan pasti juga sebagian udah tahu aku ditinggal papaku pergi ke selama-lamanya dan ini juga masih belum sebenarnya aku masih belum 100% sehat sih ya oke kita bahas aja langsung ke Zodiacnya aja untuk Virgo Sun Moon Rising and Venus di bulan April 2023 ini seperti apa Oke randa empress bagus banget loh Virgo five of cups Oke ya tangga ya temperance Oke temperance Oke quinosum ini panas banget cuacanya musim pancaroga ya wangun 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 ini buat kamu tadi two Oswald seven of cups Oke hai 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 tua pentacles make a sword pada seseorang yang lagi kepo saya kasih sama kamu night of cups bottom of the deck the devil disini kamu virgo kamu berdealing dengan zodiac dari water sign piscous cancer scorpio earth sign gemini libra aquarius earth sign virgo taurus capricorn kayaknya cuma itu ya sembilan zodiac sih sembilan zodiac tapi yang paling terkuat disini ada energinya sagittarius dan capricorn oke disini sepertinya ini tentang seseorang yang pernah meninggalkan kamu menyakiti kamu pergi gak tanpa pamit mungkin dia ghosting kamu ya mungkin kan ada yang disini udah yang udah menikah ada juga yang masih single tapi di ghosting juga ada dia dia sepertinya kangen banget sama kamu dia ngepuk banget sama kamu dia merasa kamu ini adalah kebahagiaannya dia kamu ini adalah anugerahnya dia kamu ini kalau kamu perempuan kamu wanita disini virgo nya kamu ini mba empress nya dia permaisuri nya dia kalau kamu laki-laki disini kamu adalah sosok yang baik sosok penyayang bagi si dia dia patah hati banget sama kamu dia mungkin dulu kena kayaknya ini kayak ada pihak ketiga sih ini yang membuat kalian putus pihak ketiganya gak harus tentang pelakor pembina enggak tapi aku ngerasa disini mungkin ada pihak mungkin sahabatnya dia atau ibunya dia atau saudarinya dia atau sosok laki-laki juga bisa tapi yang jelas sosok ini tuh dia doyan banget ngomong sih doyan ngomong doyan berkata kasar mungkin omongan cepas-ceplos atau apa yang mungkin menyudutkan kamu atau menyudutkan dia agar kalian tidak bisa bersama sepertinya itu dia gak suka kalian bersama ya itu sih yang aku rasakan ada yang sebagian yang orang menyudutkan ini kayak menaruh rasa ke kamu atau menaruh rasa ke dia tapi mungkin kamu yang gak merespon orang ketiga ini atau si dia tidak merespon orang ketiga ini jadi ya intulah intinya ya kayak mereka tuh menyebar fitnah agar hubungan kalian tidak berjalan dengan semestinya ya dia pengen datang ke kamu pengen menghubungi kamu lagi dia bucin banget sama kamu dia bucin banget sama kamu dia masih menginginkan kamu untuk kembali hadir dalam kehidupannya dan dia juga sebenarnya ada rasa pengen datang ke kamu sih dia ngepuk banget sama kamu kamu lagi apa kondisi kamu saat ini seperti apa apakah kamu baik-baik aja apakah kamu cukup makan cukup minum apakah kamu cukup istirahat bagaimana pekerjaan kamu dan lain sebagainya dia ngepuk banget tentang kehidupan kamu sisi-sisi lain dia juga lagi kalau dia cowok kamu yang disini dia lagi berusaha kayak mengumpulkan pundi-pundi uang pundi-pundi harta untuk kehidupan kalian nanti kedepannya yang lebih baik lagi dan dia disini juga mendoakan kamu loh dia mendoakan kamu yang terbaik untuk kamu kalau kamunya disini aku merasa kamu fan-fan kamu lagi menata hidup kamu kamu lagi mengejar mimpi kamu dan lain sebagainya kamu lagi fokus sama kehidupan kamu yang lainnya pokoknya disini intinya kamu lebih kamu lebih fokus terhadap diri kamu sendiri intinya itu yang kurasakan untuk kamu para vilku kamu lagi memperdalam spiritual kamu kamu lagi senang meditasi kamu lebih suka healing kamu lebih suka bermanifestasi bermanfirmasi intinya itu banyak hal yang pengen kamu tarik mungkin disini kamu pengen meminginkan rumah pengen uang pengen mungkin jabatan atau mungkin pengen kebahagiaan pengen liburan dan lain sebagainya atau membagiakan keluarga juga bisa intinya itu sih yang kurasakan untuk virgo dia pengen banget memberi kabar ke kamu tapi masih ada rasa ketakutan juga ada rasa keraguan tapi aku rasa sih kalau takut ya tapi tidak takutnya tidak terlalu banget aku rasa akan ada waktu one day mungkin satu waktu dia akan datang ke kamu ngasih kabar ke kamu kalau dia masih sayang masih mencintai kamu dan lain sebagainya ya entah kamu mau nolak atau enggak dia enggak peduli yang penting dia coba dulu artinya itu sih ya semoga kalau kamu masih mencintai semoga segera ya kamu dipertemukan dengan si dia kembali kalau enggak nerima ya enggak apa-apa itu hak kamu juga yang tahu kan kamu oke sekarang kita lihat tambahan dari oracle-nya seperti apa apa-apa selamat menikmati si dia sukses membuatmu jatuh cinta ya kamu kayaknya sama si dia saling mencintai ya kamu sendiri juga merasa melu sih kalau tiba-tiba kamu kepikiran wajahnya dia aku ngerasa disini ya kamu kayak aktivitas tiba-tiba teringat si dia dan lain sebagainya ya dia lagi memikirkan kamu lagi kangen banget sama kamu sih hari yang tidak akan pernah terlupakan ya kenangan-kenangan kalian ya hati-hati orang mengintai mu tanpa pengetarmu dia tidak sebaik yang kamu kira ya hati-hati jangan gampang percaya sama orang-orang terdekat kamu karena mungkin orang ini bisa menusuk kamu dari belakang bisa memanipulasi kamu bisa merebut yang menjadi milik kamu hati-hati sih intinya itu cheat and chat to krong kumpul-kumpul kayaknya kamu mau akan hangout sama teman-teman kamu sama keluarga kamu ya hiburan bareng mungkin oke kendala yang tak disangka bareng mogok mobil rusak atau gangguan lain dan tambahannya terakhir walau lelah namun tetap semangat menggapai mimpi jangan lupa istirahat ya kerja-kerja boleh menggapai mimpi tapi jangan lupa untuk istirahat jangan lupa untuk menjaga kondisi badan dan makan yang cukup ya oke sekarang kita lihat dari oracle tambahannya untuk cinta kamu untuk Virgo, Sun Moon Racing and Venus di bulan April seperti apa ya selamat menikmati oke give you a relationship change memberi pasanganmu perubahan bekerjasama dengan partnershipmu atau dengan pasanganmu aku merasa kayaknya kalian akan rujuk kembali sih ini mau kembali lagi sih mau mau mengulang romansa kalian berdua lagi sih ini banyak kan sih ini ada yang enggak tapi banyak enggak banyak ianya 70 30% 80 80 20% tapi banyak yang iya kayaknya masih nerima sih new love cinta baru oke orang baru akan memulai memulai kepadamu perasuatu perasaan yang baru oke tapi ini kayaknya cinta baru dia mau menawarkan cinta yang baru untuk kamu juga bisa sih ini free yourself ya bepaskan diri kamu kamu harus menjadi diri kamu sendiri cintai diri kamu sendiri ya bener sih ini kayaknya kamu lagi berusaha untuk lebih mengenal diri kamu terlebih dahulu sih ini kayaknya asan mahir honeymoon seneng-seneng ya kayaknya kamu mau liburan sih ini ya selamat untuk virgo it is safe for you to love ini aman untuk kehidupan cintamu buka hatimu dan beri dan terima energi tertinggi dari semua energi tertinggimu ya kamu harus belajar untuk menerima membuka hati yang baru sih ini kalau intinya kalau kamu udah mungkin gak suka sama si dia dia mungkin terlalu menyakiti hati kamu mehianati kamu kamu dan lain sebagainya ya lebih baik kamu harus belajar untuk memaafkan diri kamu tuh lebih dahulu memaafkan dia belajar untuk menerima cinta yang baru untuk hadir dalam hidup kamu yang jelas kamu tuh berhak loh mendapatkan cinta yang lebih baik lagi dari pahlawan jenis ya intinya itu oke disini true love cinta sejati akan ada hadirnya cinta sejati sih ini kayaknya virgo mau dapat ketemu true love ya amin ya untuk para virgo bagus kok virgo nya oke sekarang kita lihat oracle tambahnya seperti apa untuk pesan dari spirit kamu dari malekat penjaga kamu seperti apa untuk sun moon racing and finance di bulan april 2023 untuk virgo selamat menikmati selamat menikmati summer musim panas ya mungkin akan ada kejutan di musim panas mungkin bulan agustus julia secepatnya mungkin kamu akan mendapatkan berkah mungkin kenaikan gaji atau uang berlimpah atau kebahagiaan yang baru datang mungkin juga dia akan datang menghubungi kamu juga bisa jangan lupa anfirmasi ya bermanifestasi agar sekira dia datang holiday ya jawaban dari jawaban kamu semuanya akan terlihat ketika kamu menemukannya ketika kamu menjalani sebuah liburan perjalanan liburan intinya itu sih ya kalau liburan intinya gini apa yang kamu pertanyakan apa yang kamu khawatirkan apa yang sedang kamu manifestasikan ini semua akan terjawab ketika kamu udah merasa happy kamu merasa damai dengan hidup kamu dengan jiwa kamu dengan hati kamu kan kalau orang berlibur kan intinya dia happy dia bahagia kan karena dia udah tenang energinya relax energinya positif itu mah justru jawaban akan segera hadir seperti satu persatu dalam hidup kamu sebenarnya itu sih debt debt paid off ya utang terbayar lunas ya beban beban berat atau beban berat dan kebiasaan dari kebiasaan dari masa lalu akan terbayar lunas dari kehidupan kamu saat ini mungkin si dia ini twin flame kamu atau juga soulmate kamu dia datang ke sini kembali kehidupan kamu untuk membayar karma dari kehidupan pas life kamu juga bisa ya atau mungkin kalian satu sama lain bekerja sama untuk membayar hutang hutang kalian di pas life kalian sebelumnya hutang-hutang karma kalau karma ini gak harus tentang karma pursi karma baik juga bisa atau mungkin kalian meneruskan karma baik masa lalu juga bisa oke your desire peace within reach keinginan kamu akan menjadi sebuah kenyataan ya keyakinan sesuatu akan bekerja di sebagai kebaikan kamu ya intinya gini semua doa-doa kamu harapan kamu itu akan tercapai akan terkabul sesuai dengan apa yang kamu yakini bukan sesuatu hal yang kamu minta jadi kayak gini doa kamu memanjatkan doa kepada Tuhan kepada semesta kepada Allah kepada Yesus kepada Sang Yang Widi kepada Dewa atau siapa yang kamu sebut intinya gini beliau mengabukan doa kamu bukan apa yang kamu inginkan tapi apa yang kamu yakini apa yang kamu percaya dalam hidup kamu itulah hukum angsumsi itulah bekerja sebenarnya itu sih intinya itu jadi kalau kamu menginginkan sesuatu hal kamu harus yakin kamu harus merasa diri kamu pantas untuk mendapatkan impian kamu intinya itu ya terakhir satu lagi vegetarian jangan lupa untuk makan sehat ya makan makanan yang mengandung hijau-hijau sayuran brokoli kangkung bayam ya biar tubuh kamu semakin sehat semakin fit ya gampang sakit mungkin ini juga buat aku juga sih ini ya vegetarian ya ya aku mungkin juga kurang aku sendiri juga pula makanku juga kurang sehat juga sih aku juga sama-sama Virgo oke disini adanya karir ya mungkin kamu akan mendapatkan karir baru pekerjaan baru yang akan membawa kepositifan kamu akan kamu menjadi lebih fokus dan ini juga akan menarik sebuah kesuksesan yang lebih baik dalam kehidupan kamu ya bagus banget ini Virgo oke itu untuk Virgo Sun Moon Racing di bulan April 2023 ya oke terima kasih udah nonton selebihnya mohon maaf bila ada kata-kataku atau penyampaian kurang berkenan di hati kamu mohon dimaafkan dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan ini karena ini bersifat general dan perversa ya dan mohon maaf untuk personal reading aku tutup dulu aku off dulu karena aku dalam keadaan kondisi belum sehat belum fit karena masih dalam kondisi berkabung atas meninggalnya papaku ya dan terima kasih dan jangan lupa untuk komen like dan subscribe di channelku ini bila kamu suka dan lanya-nyalakan notifikasinya lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video-video aku selanjutnya ya dan terima kasih ya semoga kamu selalu bahagia ya oke semoga kebahagiaan dan keberlimpahan dan kebaikan semesta selalu menangimu dimanapun kamu berada salam happy salam ceria salam kedamaian happy keep watching next to my video thank you so much dadah terima kasih semuanya selamat menikmati selamat menikmati